Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Pada video kali ini, saya akan berbagi tutorial bagaimana kita mempercantik tampilan display wallpaper background di Windows 10 ataupun di Windows 11. Agar terlihat lebih cantik dan juga lebih hidup dengan live wallpaper dan juga tentunya dengan aplikasi kecil yang open source. Seperti yang kita tahu, jika kita hanya menggunakan settingan display background bawaan Windows, terkadang kita bosen. Karena kita hanya bisa memilih menu gambar, solid color, dan slideshow. Pada tutorial kali ini, kita akan menambah agar display background kita menjadi lebih hidup dan lebih menarik. Namun sebelum mulai, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe dan menyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita praktekan. Oke, untuk memulainya, langsung saja teman-teman buka Google Chrome-nya dan kemudian akses ke roxdainister.github.io-live.ly dan tampilannya akan seperti ini. Setelah teman-teman masuk ke halaman Lively Wallpaper, teman-teman klik tombol download di sini. Kita klik. Di sini ada dua opsi untuk download atau ada dua pilihan untuk kita mendownload aplikasi ini. Kita akan mendownload aplikasi ini dari Microsoft. Agar jika ada update-update di aplikasi ini, kita akan otomatis terupdate. Misalkan ada wallpaper baru ataupun ada bug solving. Kemudian langsung saja kita klik di get it from Microsoft. Klik di sini. Kemudian teman-teman klik lagi get di sini. Dan kita akan dibawa ke halaman Microsoft Store. Teman-teman langsung saja klik open Microsoft Store. Sekarang kita sudah berada di Microsoft Store. Jadi lebih aman dan lebih gampang untuk kita melakukan update jika aplikasi ini ada update dan lebih aman untuk kita. Teman-teman langsung saja klik install. Selanjutnya kita proses download dan instalasi. Kemudian proses instalasi sedang berjalan. Dan kemudian sudah selesai. Setelah selesai, teman-teman bisa langsung klik open di sini. Kita klik. Dan ini tampilan awal dari lovely setup. Jadi teman-teman langsung klik next. Nah di sini ada opsi start with Windows. Jadi teman-teman on kan di sini. Jadi ketika kita menyalakan laptop atau komputer kita, otomatis wallpaper ini juga akan start atau mulai. Kita klik next. Kemudian ini kita offkan saja sesuai dengan terms dari Microsoft Windows. Kita klik next. Nah ini kita sudah komplit. Dan shortcut wallpaper ini akan berada di notification center di sebelah pojok kanan bawah. Seperti ini. Jadi jika teman-teman ingin men-stop, mengganti wallpaper atau mengakses aplikasi ini, bisa melalui sini. Berada di pojok kanan bawah. Kita klik. Nah ini logonya. Kemudian kita klik ok saja. Dan ini adalah left wallpaper yang sudah kita install tadi. Teman-teman bisa memilih banyak wallpaper di sini. Dan juga contohnya saya akan pilih yang warna biru ini. Setelah saya klik yang warna biru tadi. Jadi seperti ini tampilannya. Terlihat semakin menarik, semakin cantik dan tentunya lebih hidup. Apalagi jika kita menggunakan video grafis yang bagus seperti Nvidia, Radeon. Jadi tampilannya itu akan semakin smooth nih dan jernih sekali. Jika dibanding kita hanya menggunakan wallpaper bawaan dari Microsoft Windows. Di sini juga ada beberapa menu. Misalkan teman-teman ingin menambahkan wallpaper sendiri juga bisa. Teman-teman klik di tombol plus. Add wallpaper. Klik di sini. Nah di sini teman-teman bisa memilih video ataupun gambar yang sudah kita punya. Misalkan teman-teman punya foto yang ingin ditampilkan. Dan teman-teman langsung klik di sini. Dan pilih file-file yang teman-teman miliki. Kemudian jika teman-teman ingin mengambil wallpaper dari website. Misalkan dari Youtube atau dari mana saja. Teman-teman tinggal memasukkan alamat adresnya di sini. Dan klik di sini. Nanti otomatis dia akan masuk ke dalam wallpaper kita. Nah contohnya kita akan menggunakan wallpaper dari Youtube ini. Saya klik di sini. Tanda panah. Klik. Nah ini web stream. Jadi ini contohnya. Ini nama titelnya yang ada di web tadi. Dan ini website-nya yang kita gunakan. Klik OK. Jadi ini adalah tampilan wallpaper kita sekarang. Yang kita ambil dari web streaming. Bagaimana teman-teman? Lebih menarik bukan? Nah. Jadi ini adalah tampilan wallpaper yang sudah kita ubah tadi. Dengan menggunakan live streaming. Sumber dari Youtube. Jika teman-teman ingin menambahkan lagi. Teman-teman tinggal klik di sini. Dan teman-teman tinggal memasukkan alamat websitenya. Atau alamat Youtube-nya di sini. Dan teman-teman langsung klik next. Nanti dia akan muncul di wallpaper kita. Di sini teman-teman juga bisa memilih live wallpaper yang teman-teman sukai. Dan tentunya tampilan desktop kita akan lebih menarik dan lebih bagus. Akhir kata, sekian saja tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mempercantik tampilan display laptop teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Agar saya semakin bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!